PEMBICARA 1 Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Dan ayat perbandingannya dalam Efesos 2 ayat 8 dan 9 Ayat yang ke-8 Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah Itu bukanlah hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Silahkan Bapak Pendeta Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini Baik Filipi, surat Filipi maupun surat Efesos Dua-duanya ditulis oleh penulis yang sama Yaitu Rasul Paulus Dan Rasul Paulus di dalam menulis surat kepada jemaat di Filipi Dan surat kepada jemaat di Efesos Rasul Paulus diilhami oleh roh kudus Saya mau menganjurkan bagi kita di dalam membaca surat Ada baiknya kita membaca surat itu dalam satu kali baca, sekali duduk istilahnya To read all the epistles in one city, setiap surat Karena surat-surat itu kan paling panjang ya Satu Korintus ada enam belas fasal Lalu kemudian surat Roma ada enam belas fasal Tapi ya, kalau Filipi tidak panjang Hanya ada empat fasal Efesos juga tidak panjang Hanya ada enam fasal Jadi sekali duduk Kita baca Kenapa perlu membaca surat itu sekali duduk Sekali baca dari awal sampai akhir Supaya kita bisa mengikuti Apa alur dari tulisan atau surat itu Ya, jangan sampai kita baca sepotong-sepotong Waktu kita baca sepotong-sepotong Kita merasa sedih Kenapa dia bisa katakan begini kepada saya Kita sedih sekali bacanya Tau-tau waktu besok kita baca lanjutnya Oh, maksud dia begitu Ya, kenapa kita mesti tunggu sampai satu hari Baru kita mengatakan Oh, maksud dia begitu Baca saja dari awal sampai akhir Supaya kita tahu Dengan pendahuluan itu Untuk menjawab pertanyaan Saudari Sugiyarti Rustanto ini Maka saya mau katakan Kalau kita baca Filipi 2 ayat yang ke-12 Sebaiknya kita baca juga ayat 13 Dan kalau kita baca Efesos 2 ayat 8 dan 9 Sebaiknya kita baca juga ayat yang ke-10 Nah, sekarang coba kita baca Saya minta Stephen atau Jeffrey Tolong baca Filipi 2 ayat 12 dan 13 Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-12 kan itu Terakhirnya masih koma Ya kan? Masih bisa disambung Coba Masih koma dia Belum titik Jadi kita bacalah minimal sampai titik Begitu Coba kita baca ayat 12 dan 13 Saya akan baca 12 dan sampai 13 Ayat yang ke-12 Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Karena alahlah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Ah titik disitu kan Jadi apa yang dikatakan oleh ayat ini Ayat ini mengatakan Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar Jadi waktu dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut yang gentar Siapa yang mengerjakan? Ayat 13 Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu Jadi tidak bisa kita dengan hasil usaha kita Dengan perbuatan kita Kalau Allah tidak menolong kita Kalau kekuatan dan kuasa itu tidak ia berikan kepada kita Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan kehendak Allah Dengan penuh damai sejahtera Dan penuh dengan ketulusan Dan penuh dengan iman dan penyerahan Kalau ia tidak disertai oleh Allah Kalau bukan Allah yang mengerjakannya di dalam kehidupannya Bahkan dalam ayat yang ke-13 Allah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan Jadi untuk mau berbuat baik pun kita mesti berdoa Tolong dong supaya saya mau berbuat baik Karena kemauan kita ini kan sudah dipenuhi oleh dosa Sudah dipengaruhi oleh dosa Kecenderungan manusia selalu untuk berbuat dosa Kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan Dan menyerahkan kemauan dan kecenderungan kita kepada Tuhan Maka kecenderungan kita ini akan terus bablas Dan hanya menginginkan dosa Jadi kita harus meminta Tuhan untuk mengerjakan Kebaik kemauan kita Agar supaya kita mau Dengan ikhlas, dengan hati yang rela Karena Tuhan mengerjakan kemauan itu Kita mau untuk melakukan kehendaknya Inilah yang disebut dengan keselamatan oleh kasih karunnya Kenapa? Karena kemauan untuk melakukan kehendak Allah pun Allah yang kerjakan Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri Supaya kita bisa percaya kepada Allah juga Kita mesti minta tolong Allah Supaya tolong kita supaya percaya Ingatlah apa yang dikatakan oleh seorang Yang mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus Dia katakan, oh Tuhan aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini Kita memohon Tuhan supaya menolong kita Untuk mempunyai iman Kayak itu tadi Filipi fasal yang kedua Ayat yang kedua belas Sekarang bagaimana dengan Efesus fasal yang kedua Ayat yang ke delapan dan sembilan Saya mau kita baca sampai Ayat yang ke sepuluh Sebab karena kasih karunnya Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Ayat 10 Karena Berarti ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya Karena Kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Disini ada juga kaitan Antara Kasih karunnya Iman Pemberian Allah Dengan pekerjaan baik Yang jelas ayat ini mengatakan Pekerjaan baik kita Tidak menghasilkan kasih karunnya Allah Tidak menghasilkan keselamatan Justru ayat ini mengatakan Karena kita diciptakan Untuk perbuatan baik Kita kaitkan dengan Filipi 2 ayat 12-13 tadi Dan karena kita tidak bisa Dengan kekuatan kita sendiri Melakukan pekerjaan baik Termasuk penurutan Dan melakukan kehendak Allah Maka hanya oleh Kasih karunnya Allah saja Kita disanggupkan Untuk melakukan pekerjaan baik Dengan kata lain Pekerjaan baik itu Bukan untuk mendapatkan Kasih karunnya Allah Tapi pekerjaan baik Perbuatan baik Penurutan Melakukan kehendak Allah Itu datangnya Sebagai hasil keselamatan Bukan menghasilkan keselamatan Tetapi sebagai hasil keselamatan Ada tiga pendapat Tentang keterkaitan Antara kasih karunnya Iman dan perbuatan Atau penurutan Ada tiga pendapat Atau pilihan Coba perhatikan baik-baik Saya akan menggunakan Pilihan berganda A, B, dan C A Karena kasih karunnya Allah Kita diselamatkan oleh iman Oleh sebab itu Penurutan itu tidak penting Dan tidak perlu Itu A Perhatikan baik-baik Nanti pemirsa akan membuat pilihan Masing-masing di dalam hatinya B Kita diselamatkan oleh Karena usaha Penurutan Dan perbuatan baik kita Dengan jalan mana Kita bisa mendapatkan Kasih karunnya Allah Jadi kita harus berusaha Sepuat tenaga Berbuat baik dan menurut Supaya kita dapat Kasih karunnya Allah Itu B C Karena kasih karunnya Allah Kita diselamatkan Oleh iman Dan itu membuat kita Ya Menghasilkan buah Perbuatan baik Dan penurutan Oke Pemirsa pilih Dalam tiga empat detik A B Atau C Sudah dipilih Mana pilihan yang paling tepat Berdasarkan Ayat-ayat di atas Filipi 2 Ayat yang ke-12 dan 13 Dan Efesus 2 Ayat 8, 9, dan 10 Apakah A B Atau C Mungkin saya sederhanakan Pilihannya Yang A Hanya kasih karunnya Allah Yang penting Penurutan tidak penting Itu A B Penurutan itu penting Untuk mendapatkan kasih karunnya Allah C Kasih karunnya Allah itu penting Karena Menghasilkan penurutan A B Atau C Mungkin saya ganti sedikit bahasanya A Kasih karunnya Allah itu perlu Hidup sesuai kehendaknya Tidak perlu Itu A Itu A B Hidup sesuai kehendaknya perlu Supaya kita mendapatkan kasih karunnya Allah C Kasih karunnya Allah itu perlu Karena itulah yang menyanggupkan kita Dan membuat kita hidup sesuai dengan kehendaknya Saudara pilih yang M Saya pilih yang C Terima kasih Sampai 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 Samp